Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bertemu lagi bersama saya masih di Aditya channel dari video kali ini Aditya channel akan membahas bagaimana sih cara melantih mental burung sogon untung nah untuk melantih mental burung sogon untung artinya gampang-gampang susah ya teman-teman untuk melatih mentalnya butuh proses yang cukup lama lah kalau menurut saya tapi kalau proses itu dinikmati akan tidak terasa lama ya Nah untuk cara melatih mental siswa gampang-gampang sini ada beberapa caranya teman-teman nah sama Dita channel di ringkas menjadi beberapa saja makanya dari itu tonton video ini sampai selesai ya teman-teman pertama nih usahakan dalam merawat burung sogon untung ini usahakan anda membelinya itu lebih dari satu ya teman-teman karena seperti burung pelaci juga kalau belum pelaci kan bisa di kolonikan ini juga sama teman-teman di kolonikan teman-teman jadiin yang mencari yang pertama itu harus membeli burung sogon lebih dari satu supaya mentalnya itu terbuat usahakan selalu dibawa kegantangan mau kegantangan atau mau mau di track di rumah sama teman-teman yang punya burung sogon nonton nah ini ini sangat berpengaruh sekali terhadap mentalisya burung sogon nonton ini semakin banyak burung sogon nonton yang dipelihara sama kita semakin cepat mentalnya seakan tumbuh dan semakin dia akan semakin gacor ya teman-teman kalau misalnya tidak punya nih tidak punya burung sogon nonton nih di rumah cuma ada satu atau di di kampung juga tidak ada yang melihat bulung sogon nonton misalnya ya kita tinggal taruh saja di pop di pepohonan yang biasanya kan suka ada sogon yang liar tuh nah yaitu akan terbiasa kalau kita terbiasa simpan di pepohonan dia akan apa akan bertarung sama si sogon yang di arito teman-teman apa namanya usahakan efnya itu terjamin terjamin nutrisinya terjamin giginya terjamin dan makanan pun terjamin nah ini supaya bisa menongkar mentalnya si sogon itu sendiri teman-teman usahakan kroto itu tidak tidak apa tidak hilang atau tidak tidak pernah kasih kroto jangan usahakan harus sering sekali untuk diberikan kroto yang keempat nah yang kebat ya teman-teman oh tuh yang cara ngepat kita setting betina nah setting betina ini seperti sama si plecik sama-sama sekali untuk setting betina ya kita masukkan betina untuk kedalam seangkat ke jantan kan ini masih nitik nih ya masih trotol nih tuh trotol baru satu titik ya kalau bisa udah pulmet udah ini pulmet nih si tunggu rohkanya nih kita coba settingan betina nah untuk settingan betina ini misalnya nih kita mulai ganteng ganteng ini atau mau coba lihat nih apa apa namanya sih apa apa perubahannya setelah di settingan betina kita coba cabut terus nah nanti rasakan deh manfaatnya kalau sudah di setting betina usahakan untuk settingan betina ini birahinya sama-sama stabil ya misalnya jantannya terlalu oper birahi sedangkan jantan betina masih kurang birahi kasian ke betinanya maka si betina yang kurang birah ini akan dihajar oleh si jantannya jadi intinya dari yang keempat settingan betina atau tempel betina dan kalau ingin untuk settingan betina usahakan si birahinya itu stabil antara jantan dan betina menonton vloggar ini mudah-mudahan berempat sekali untuk para pencipta sogon di Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati